Selamat pagi Bapak Ibu Sudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan kepada setiap kita pagi hari ini untuk bisa kembali merenungkan firman Tuhan. Sudara mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan kami menyerahkan waktu pagi ini ke dalam tangan Tuhan di mana saat ini kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kami sungguh rindu Tuhan berbicara kepada setiap kami sehingga kami dapat semakin memahami kebenaran firman Tuhan dan kami juga dapat menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tanganmu Tuhan pimpin, Tuhan sertai dan Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Sudara yang dikasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dari satu bagian firman Tuhan yaitu 1 Korintus 9 ayat yang ke-25. Mari kita bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan ini. 1 Korintus 9 ayat yang ke-25 saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Sudara sekalian. Demikian firman Tuhan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Bapak Ibu Sudara yang dikasihi oleh Tuhan ada seorang atlet pelari yang bernama Letesen Bet Gide. Dia adalah seorang cross-country atlet yang berusia 24 tahun dan berasal dari Etiopia. Nah, beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu Sudara dalam sebuah arena pertandingan yang berada di Bed House, Australia, Gide ini sebentar lagi masuk ke dalam garis finis. Dia sudah berada jauh di depan dari pelari-pelari yang lainnya. Namun beberapa meter sebelum dia sampai ke garis finis, Bapak Ibu Sudara, dia terpeleset dan akhirnya dia gagal memperoleh medali emas yang sudah berada di depan matanya. Nah, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kisah Gide ini dapat menjadi gambaran kehidupan rohani orang-orang Kristen pada masa kini juga. Ada banyak orang Kristen yang pada saat ini gagal dalam tanda kutip terpeleset dalam mengikuti Tuhan karena tergiur dengan hal-hal duniawi seperti harta, tahta, pasangan hidup, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu, mereka yang terpeleset di dalam hal-hal duniawi ini, mereka tentu semakin jauh daripada Tuhan dan iman mereka semakin kering dan bahkan semakin lama iman mereka bisa mati. Nah, dengan demikian, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, agar kita tetap setia kepada Tuhan sampai akhir kehidupan kita dan agar kita tidak terpeleset di dalam iman kita, maka bagaimana caranya? Nah, oleh karena itulah kita harus bersama-sama belajar dari 1 Korintus 9 ayat yang ke-25. Dari ayat ini, kita bisa belajar beberapa hal, Bapak Ibu, saudara, agar kita bisa setia sampai akhir kepada Tuhan. Apa saja yang harus kita miliki untuk kita bisa setia sampai akhir kepada Tuhan? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita saat ini sebagai anak-anak Tuhan, kita berada di dalam pertandingan iman. Saudara, di dalam ayat Alkitab yang kita baca tadi, di sana Paulus menyampaikan kepada jemaat di Korintus bahwa Paulus dan juga jemaat di Korintus adalah orang-orang yang sedang berada di dalam pertandingan iman. Nah, pertandingan iman yang dimaksud oleh Paulus adalah pertandingan seperti pertandingan berlari, yaitu harus berjuang sampai ke garis finis. Untuk mencapai garis finis itu, hal yang paling dasar adalah harus menyadari. Orang-orang yang berada dalam pertandingan itu harus menyadari bahwa mereka berada dalam satu pertandingan iman. Jika kesadaran ini tidak ada, maka orang-orang yang percaya ketika mereka hidup di dalam iman mereka, mereka tidak tahu mereka sedang berada dalam pertandingan iman, maka mereka tidak akan tahu apa yang mereka butuhkan untuk mereka dapat sampai ke garis finis. Nah, oleh karena itu Paulus menekankan kepada jemaat di Korintus bahwa mereka harus menyadari bahwa mereka sedang berada di dalam pertandingan iman dan mereka sedang menuju ke garis finis untuk memperoleh mahkota yang abadi. Nah, saudara, saya kasih di dalam Tuhan apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus seharusnya ini juga lah yang terjadi dalam diri setiap kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita seharusnya menyadari bahwa kita sedang berada dalam pertandingan iman. Dan oleh karena itu, karena kita menyadari diri kita sedang berada dalam pertandingan iman, kita harus mempersiapkan diri kita untuk kita bisa menang dan kita bisa mencapai garis akhir serta kita bisa memperoleh yang namanya mahkota abadi itu. Namun seringkali, Bapak Ibu Saudara, saya mendapati banyak orang-orang Kristen yang tidak menyadari dirinya sedang berada di dalam pertandingan iman. Ini bisa terlihat dalam kehidupan rohani mereka. Misalnya dalam disiplin rohani, sudah banyak orang Kristen yang meninggalkan disiplin rohani. Sudah banyak orang Kristen yang tidak lagi bersaat teduh. Sudah banyak orang Kristen yang sudah tidak lagi menjalin relasi dengan Tuhan. Sehingga disiplin rohani ditinggalkan. Dalam hal lain, misalnya kita melihat dalam pelayanan. Ada banyak orang Kristen juga yang sudah malas untuk melayani. Padahal jikalau orang Kristen menyadari bahwa mereka berada dalam pertandingan iman, maka kedekatan dengan Tuhan, disiplin rohani, melayani Tuhan, seharusnya menjadi bagian dari orang-orang Kristen. Karena itu akan membawa mereka untuk mereka bisa sampai garis finish dengan setia kepada Tuhan dan memperoleh mahkota yang abadi. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama menyadari bahwa kita adalah anak-anak Tuhan dan kita saat ini di dalam perjalanan rohani kita. Kita sedang berada di dalam pertandingan iman. Dan ada banyak cobaan yang bisa menjatuhkan kita dalam pertandingan iman ini. Iblis tidak tinggal diam. Iblis akan mencoba untuk menjatuhkan kita. Tetapi ketika kita membangun diri kita dengan Tuhan, ketika kita menyadari siapa diri kita di dalam Tuhan, kita akan bisa menang sampai akhir kehidupan kita. Ini yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita sedang berada di dalam pertandingan iman. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa setia sampai akhir kehidupan kita dan memperoleh mahkota yang abadi, mahkota yang kekal itu, kita harus menguasai diri kita. Saudara, di dalam ayat Alkitab yang kita baca tadi, maka di sana Paulus juga mengatakan kepada setiap jembat di Korintus, bahwa untuk mereka bisa menang dalam pertandingan iman, mereka harus menguasai diri mereka dalam segala hal. Saudara, seorang pelari ketika ingin berlari, ketika ingin menang dalam satu pertandingan, maka tentu ada beberapa persiapan yang dia lakukan. Misalnya dia berlatih berapa jam sehari, kemudian dia juga mungkin melakukan diet, dia makan makanan yang sehat, dia mengontrol berbagai hal, dia menguasai beberapa hal untuk dia bisa menjadi seorang pelari yang hebat dan dia bisa menang di dalam pertandingan lari itu. Nah, begitu pun juga seharusnya dengan kita, Bapak, Ibu, Saudara. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang sudah berada di dalam pertandingan iman, maka kita harus menguasai diri kita untuk kita bisa menang di dalam pertandingan iman ini. Apa yang perlu kita kuasai? Yang pertama, kita harus menyingkirkan segala dosa. Kita harus berani berkata tidak kepada setiap dosa. Dengan kita menyingkirkan segala dosa, kita tidak hidup di dalam dosa, kita tidak bermain-main dengan dosa, maka kita akan semakin serupa dengan Tuhan dan kita akan bisa memenangkan pertandingan iman ini sampai akhir kehidupan kita. Kita bisa setia sampai akhir kepada Tuhan. Nah, yang kedua, kita juga harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya kita menyingkirkan dosa, menjauhkan dosa, tetapi kita juga harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, semakin hari semakin hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan semakin serupa dengan Kristus. Ada seorang pelari asal Jamaika yang bernama Usain Bolt. Dia adalah seorang pelari yang sangat hebat, Bapak Ibu Saudara. Dia dalam beberapa detik saja bisa menyelesaikan satu arena pertandingan yang jaraknya itu cukup jauh. Tetapi dia bisa menyelesaikan pertandingan itu dalam beberapa detik. Dia pelari yang hebat. Dan kemudian ada orang yang bertanya kepada Usain Bolt, kenapa dia bisa menjadi pelari yang hebat seperti itu? Lalu Usain Bolt mengatakan bahwa dia berlatih setiap hari selama 6 jam. Dan dia mengatakan dengan dia berlari selama 6 jam, dia punya perubahan. Dia mengalami perubahan. Dia mengalami yang namanya satu perubahan di dalam latihan dia, dan dia semakin mahir di dalam berlari. Begitupun juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita hidup di dalam firman, semakin hidup di dalam firman, maka pasti ada perubahan rohani dalam kehidupan kita. Kita akan semakin serupa dengan Kristus, dan sampai akhir kehidupan kita, kita bisa setia kepada Tuhan. Kiranya apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bisa memberkati setiap kita, dan ini juga bisa menjadi satu prinsip dalam kehidupan kita, bahwa kita sadar, kita sedang berada di dalam pertandingan iman. Dan di dalam pertandingan iman ini, kita perlu menyadari diri kita sebagai orang-orang yang berada dalam pertandingan iman, dan yang kedua, kita perlu menguasai diri kita, sehingga kita bisa menang di dalam pertandingan iman ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Bapak di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, yang kembali mengingatkan kepada setiap kami, bahwa diri kami di dalam dunia ini, sebagai anak-anak Tuhan, kami berada di dalam pertandingan iman. Oleh karena itu, Tuhan di dalam pertandingan ini, kami menyadari ada iblis yang tidak senang dengan kami, dan tentunya iblis ingin menjatuhkan kami di dalam pertandingan iman ini. Oleh karena itu, Tuhan, tolonglah kami, untuk kami dapat menyelesaikan pertandingan iman ini dengan setia kepada Tuhan. Dan oleh karena itu, mampukan kami, Tuhan, untuk kami dapat terus membangun relasi kami yang intim dengan Tuhan, kami semakin setia mengikut Tuhan, kami semakin setia melakukan firman Tuhan, dan hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kami dapat sampai garis finish, kami dapat setia sampai akhir di dalam Tuhan, dan Tuhan sungguh bangga kepada setiap kami. Ini doa kami, Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!